Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia Edisi hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan Yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26 Saudara-saudari yang terkasih Kalau ada seorang dokter yang ahli dan terkenal Maka pasti banyak orang sakit datang berobat Dimanapun dokter itu praktek Pasti orang akan mencarinya Para pasien percaya Bahwa dokter tersebut mampu menyembuhkan sakit mereka Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26 Yang menceritakan tentang seorang lumpuh Yang dibawa sahabat-sahabatnya untuk menemui Yesus Namun untuk sampai pada Yesus Mereka harus melalui rintangan Karena banyak orang mengelilingi Yesus Namun rintangan tidak menjadi halangan bagi mereka Mereka naik ke atap rumah Dan membongkar atap Dan menurunkan si lumpuh Tepat di hadapan Yesus Dan hasilnya Melihat iman mereka Yesus mengampuni dosanya Dan menyembuhkan si lumpuh Hal ini menunjukkan Iman yang dimiliki sahabat-sahabatnya Dan keyakinan bahwa Yesus Mampu menyembuhkan Bagi Yesus Menyembuhkan bukan hanya mengenai penyakit fisik Tapi yang terutama Yang melumpuhkan manusia Yaitu dosa atas penolakan pada Allah Dalam kehidupan kita Banyak hal yang membuat kita tak berdaya Kita lumpuh dalam hal iman, harapan, dan kasih Kita lumpuh karena tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kita Dalam hal inilah Kita butuh teman atau sahabat Yang mampu membawa kita Pada pengharapan Yaitu Yesus Yesus adalah sumber keselamatan Daripadanya kita akan menemukan Hal-hal yang menakjubkan Marilah setiap hari Kita menunjukkan hal-hal yang menakjubkan Kita berupaya Untuk membawa orang pada keselamatan Melalui Yesus Sang Juru Selamat Kita berupaya Untuk soal datang pada Yesus Saudara-saudara yang terkasih Lewat bacaan ini kita belajar untuk Hidup dalam komunitas yang saling menunjang Komunitas yang saling menunjang Dan mendukung Akan membawa energi positif Dimana dalam komunitas itu Akan saling membantu dan menolong Dalam hal suka dan duka Kita juga harus memiliki iman Yang kuat pada Tuhan Iman yang kuat pada Tuhan Akan membawa orang pada keselamatan Karena lewat Tuhan Yesus Kita akan diselamatkan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk umatnya Tuhan mendaki setiap orang untuk selamat Tuhan tidak akan membiarkan manusia musnah Karena dosa Maka manusia harus percaya padanya Setiap sabda membawa orang pada keselamatan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda